Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Lukas dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan Mereka bertanya kepada Yesus guru Musa menulis untuk kita perintah ini Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak Maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya Ada tujuh seorang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang wanita Lalu tati tanpa meninggalkan anak Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak Akhirnya wanita itu pun mati Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia Berkatalah Yesus kepada mereka Orang dunia ini kawin dan dikawinkan Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati Tidak kawin dan tidak dikawinkan Sebab mereka tidak dapat mati lagi Mereka sama dengan malekat-malekat dan menjadi anak-anak Allah Karena mereka telah dibangkitkan Tentang bangkitnya Orang-orang mati Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri Dimana Tuhan disebut Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang yang hidup Karena dihadapan dia semua orang hidup Mendengar itu beberapa ahli tawarat berkata Guru jawabmu itu tepat sekali Maka mereka tidak berani lagi Menanyakan apa-apa kepada Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudari hari ini kita melihat dan mendengar Bahwa Yesus ini berdebat Berdiskusi dengan kelompok yang disebut sebagai Orang-orang saduki Orang-orang saduki ini pada zaman Tuhan Yesus Mereka salah satu faksi Dalam agama Yahudi Atau golongan Atau ormas Pada zaman itu Dan mereka ini cukup berbeda dengan Faksi yang lain yang disebut sebagai kaum farisi Jadi setidaknya ada dua kelompok besar Ya saduki dan farisi Dan dua kelompok ini berbeda Perbedaannya apa saja Romo Yang saduki itu mereka kelompok yang tidak percaya Terhadap kebangkitan badan Farisi Walaupun sering berdebat dengan Yesus Mereka itu setidaknya sama dengan Yesus Dalam percaya Ya dan mengakui ada kebangkitan badan Kelompok saduki tidak percaya Kelompok farisi dan juga Tuhan Yesus Percaya dan mengakui kebangkitan badan Dan saat berjumpa dengan Yesus Mereka tahu hal ini Dan mereka mencoba Melempar argumen terbaik mereka Untuk mengalahkan Untuk Menyatakan bahwa Kebangkitan badan itu tidak ada Mereka menggunakan Hukum Leverage Dalam bahasa Inggris Kalau seorang yang wanita Dia ada zaman itu Ya tidak punya anak Suaminya sudah meninggal Maka Saudara dari suaminya Menikahi dia untuk Mendapatkan keturunan Nah ini ada tujuh Semuanya tidak ada keturunan Semuanya mati Dan kira-kira di surga nanti Siapa Yang akan Menjadi Suami dari sang wanita ini Pertanyaan yang Mumpuni Dan Yesus menjawab Dengan sangat tepat Karena memang tidak ada yang Pernah bisa mengalahkan Yesus Dalam debat Dia bilang sederhana Bahwa nanti di surga Saat kebangkitan badan Manusia Itu tidak lagi Menikah Atau dinikahkan Kenapa? Karena kita Di surga itu akan Seperti Malaikat Seperti Malaikat Malaikat itu Seperti apa sih Romo? Malaikat Itu Adalah Makhluk rohani Dan sebagai makhluk rohani Mereka tidak Terpengaruh Oleh Kelemahan Kelemahan Daging Kelemahan Kelemahan Jasmani Mereka tidak lagi Merasa lapar Tidak merasa Haus Tidak akan Sakit Tidak akan Tergerak Untuk Melakukan Reproduksi Berkembang Biak Tidak Karena itu Sesuatu Yang melekat Pada Tubuh kita Dan roh Tidak memiliki itu Malaikat Tidak memiliki itu Apa yang menarik Mereka? Yang menarik Roh ini Yang menggerakkan Roh Atau Malaikat Karena mereka Adalah Roh Maka yang Menggerakkan Mereka Yang menarik Mereka Adalah Roh Yang lebih Sempurna Yakni Tuhan Sendiri Jadi Concern Para Malaikat Itu adalah Mendekatkan Diri Bersatu Dengan Tuhan Bagaimana Mencintai Tuhan Bagaimana Menyenangkan Hati Tuhan Itu Concern Dari Para Malaikat Dari Para Roh Dan Di surga Kita pun Akan Melakukan Hal Yang Sama Tidak Lagi Masalahkan Antara Nikah Atau Tidak Dinakahkan Tidak Akan Mempermasalahkan Lagi Tentang Harta Tentang Warisan Tentang Memakan Apa Tentang Menonton Sepak Bola Atau Tidak Hanya Satu Bersatu Dengan Tuhan Dan Dan Ini Pelajaran Pelajaran Berharga Buat Kita Apakah Di Dunia Ini Kita Sudah Mempersiapkan Diri Untuk Kebangkitan Badan Suatu hari Mother Angelica Suster Angelica Pendiri Dari EWTN Dia EWTN Itu Channel TV Katolik Di Amerika Serikat Dan Suster Angelica Ini Seorang Yang Sangat Sederhana Dan Suatu hari Ada Dua Orang Yang Memiliki Gelar Banyak Gelar Di Belakang Nama Mereka Profesor Doktor PhD Segala Macem Dan Mereka Datang Ketemu Dengan Mother Angelica Ingin Berdebat Tentang Sosial Media Namun Setelah Mereka Berbicara Dengan Suster Angelica Mereka Mulai Terkagum Dengan Suster Yang Sederhana Ini Dan Melihat Betapa Bersahaja Betapa Bahagia Dan Memancarkan Sukacita Lalu Mereka Tanya Sama Suster Angelica Suster Apa Yang Membuat Kamu Kok Bisa Bijaksana Dan Bahagia Padahal Kamu Kami Tahu Tidak Memiliki Banyak Gelar Lalu Suster Angelica Bilang Satu-satunya Gelar Yang Paling Penting Di Dalam Hidup Kita Itu Hanya Satu Di Depan Nama Kita Singkatannya Dua Kata Atau Dua Huruf S T Titik Suster Suster Estetitik Artinya Apa Santo Santa Itu Gelar Yang Paling Penting Di Dalam Hidup Kita Menjadi Santo Menjadi Santa Kita Bisa Mendapatkan Semuanya Di Dunia Ini Tapi Kalau Kita Tidak Masuk Surga Sebuah Tragedi Terbesar Di Dalam Hidup Kita Pertanyaannya Apakah Kita Sudah Mersiapkan Diri Kita Untuk Masuk Surga Untuk Hidup Seperti Para Malaikat Atau Kita Hanya Masih Terus Concern Dengan Hal-hal Duniawi Lupa Dengan Yang Paling Pokok Dan Penting Tentunya Saya Tidak Mengajak Teman-teman Untuk Adorasi 8 Jam Tiap Hari Tidak Untuk Melakukan Hal Itu Itu Mustahil Buat Para Romo Tapi Bagaimana Kita Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Hidup Kita Sehari Hari Pagi Bangun Kita Berdoa Sebentar Saja Malam Kita Berdoa Sebentar Untuk Menutup Hari Dan Di Tengah Tengah Apakah Kita Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Hidup Kita Tentunya Saya Tidak Mengatakan Jam 12 Siang Lagi Rapat Bos Sebentar Bos Mau Angelus Dulu Jam Tiga Sore Lagi Rapat Bos Bentar Bos Kerahiman Dulu Ya Tidak Selalu Seperti Itu Tapi Apakah Kita Bertanya Dalam Hidup Kita Setiap Hari Tuhan Tuhan Kira Kira Kalau Saya Lakukan Ini Menyenangkan Hatimu Atau Tidak Tuhan Kalau Saya Melakukan Ini Ini Sungguh Baik Buat Saya Atau Tidak Pertanyaan Pertanyaan Kecil Yang Membangun Kita Setiap Hari Mendekatkan Kita Kepada Tuhan Itu Pertanyaan Kita Hari Ini Apakah Kita Sudah Mempersiapkan Diri Hidup Seperti Malaikat Amin